Terima kasih. Dengan pengangkat tema utama Ice Youth, Bridging the Waves for the Ocean Future We Want, perwakilan kaum muda dari berbagai negara partisipan Ice Forum menyampaikan ide-ide dan inisiatif mereka terkait sejumlah isu. Kaum muda negara-negara pulau dan kepulauan ini mengangkat isu ekonomi biru, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, penanganan sampah plastik di laut, dan tata kelola maritim yang baik. Dan itu anak-anak muda yang sudah terpilih untuk mereka hadir, membawa ide-ide mereka, dan mereka hari ini membahas itu di Youth Conference ini, dan bagaimana satu sama lain bisa saling memberikan best practices mereka kepada yang lain. Jadi ini bisa menjadi sebuah network untuk mengembangkan ide dan inovasi yang bermanfaat bagi negara-negara kepulauan. Salah satu generasi muda perwakilan Indonesia adalah Nor'an Nisa. Dalam Ice Forum Conference ini, ia mengungkapkan perannya untuk mengembangkan pemberdayaan masyarakat dan partisipasi publik dalam menghadapi tantangan pada masyarakat pesisir. Ice Youth Conference akan berlangsung hingga tanggal 10 Oktober mendatang. Selain sesi diskusi, para delegasi Ice Youth Conference akan mengunjungi masyarakat pesisir Bali yang bergantung pada keberlanjutan laut dan samudera. Dari Badung, Bali, Rita Laura, Kantor Berita Antara, mewartakan. Selamat menikmati.